Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk akan Kami akan menyampaikan Pembentuk Petua Sidang pada sore Nah untuk Ibu Akan kami Sampaikan pada Bapak dan Ibu Perserta Sidang Sore hari ini Kira-kira Apa itu Untuk Pemilihan Ketua Sidang Apakah Ada tokoh lain Yang akan Ditalonkan untuk Pembentuk Sidang Disini Saya terdiri dari Ketua Ketaris Dan anggota Ketua anggota Dan ini Ada perlindungan dari anak Supaya itu Untuk Terkait dengan itu Bisa kita lanjutkan Atau mungkin Ada Ada yang akan Kita Lanjut Lanjut Sekali lagi Lanjut Terima kasih Terkait dengan itu Juga Maka Perlukan Sampaikan Jadi disini Kami dipertanyaan Untuk Pemilihan Sidang Primo Satu Dalam rangka Mesti menunjung Program Perencanaan Pemilihan Pemilihan Yudhu Pada tahun 2024 Terkait dengan Itu juga Maka Perlukan Kami sampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Untuk Masalah Tata Penting Perencanaan Mungkin Dari Bapak Dan Ibu Semuanya Sudah Membara Statik Yang telah Kita sampaikan Kira-kira Ini perlu Kita Bacakan Satu persatu Atau lanjut Sudah Setuju Sekali lagi Setuju Sudah Namun Setelah Kita Pakai Bersama Maka Persidangan Sebelum Kita Mulai Awal Dulu Akan Kita Susun Masalah Susunan Pelaksanaan Sebelum Kita Mulai Pertama Kami Berharap Nanti Ada Pemaparan Dari Mulai Maka Untuk Itu Bapak Talif Cang Hati 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 Sebelumnya Mohon izin Ikan cepat Ikan jebus Lebih cepat Lebih bagus Satu manit cukup Gek 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 Semuanya Gek Tams Hati Bismillah Al-Wahraim Assalamualaikum Walam Alhamdulillah Wabarakatuh 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 Yang saya Selamat Bapak Ibu Tila Pak Awanto Bunda Kartani Kemudian Kepala OPD Bapak 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 Hari ini Alhamdulillah Pak Saman Ijim menyampaikan Bahwasannya Kita hari ini Semuanya Gedungnya Diferikan Sama Biyo Jadi kita dari keluar Tinggal bayar Konsensinya Saja Untuk Di-discor 50% Tapi bayang Ini Pak Saman Tapi 50% Atau Pak Gareng G Lo Boteh Nong Tetap 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 Semuanya Selamat Ini Pokoknya Pak Saman Pak Gareng Sagi Serta senior Saya Kemudian Sesepuh Milisepuh Pasti Kota BNK Kemudian Pancangan Semuanya Dari Seluruh Pernidia Mereka Kota 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 Seluruh Dan Mohon maaf Kpc Sertimu Dan Mata Mawa Tera Tera Tengan Semuanya Saja Langsung Ke Tua Maaf Oke Lanjut Lanjut Ini Revisum yang Dari Kota 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 We Kota 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 Kemudian Memang Kota 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 13.000 jiwa adalah 800-883 Maka pecahan ya, masih banyak ya Kemudian pakelilinya ada sekitar Rp7.000 Kemudian pakelilinya ada Rp7.000 Kemudian kita punya jumlah harganya sekitar Rp4.614 Kemudian jumlah Rp-nya masih tetap Rp12 Rp-nya ada Rp60 Rp Rp3.000 Ini status kita disampaikan beliau Pak Cama tadi Memang luar biasa untuk starting di Florandodo Dan kita sedihnya, ini sekarang Pak Keputus sudah pindah Dan bersimpulnya, walaupun kita semuanya Rp3.000, sudah membantu mendami kami selama ini Dari yang luar biasa, sekarang menjadi 5 saja Kita selalu barang-barang sama beliau Dan ini maksudnya sudah tidak Orang-orang yang dari suma ujung pandangan semuanya Dan dikati bahwa Rp3.000 Dan kemarin Bapak Calopno Punya inovasi yang luar biasa Memang beliau semua cari Memang selalu berinovasi Dan beliau punya meeting sering Dan memang kita lalas kemarin Setelah kita coba Dari 5 itu sudah boleh diterapkan Dan perkembangannya luar biasa Mata-mata Pak Caman Nanti harapannya bisa berlanjut terus Lanjut Lanjut dong Ini kegiatan kita Kepegiatan menghormati Adik-adik stunting Seperti biasa dengan sejoli Lanjut dong Nah ini sejoli sudah lanjut Kemudian ini Dokumentasi kita juga Dari panjaringan semuanya Dari RWRTL PMK Dan seluruh kader lanjut Seperti biasa Dan ini kita juga menyampaikan juga Berkat panjaringan semuanya Alhamdulillah Floran Joglu Sudah mendapatkan penghargaan Gek Matenuwo buat panjaringan semuanya Kemarin Dua tahun berturut-turut Floran Joglu mendapatkan Pelayanan terbaik Untuk Ad Mindo Tepuk tangan dulu Alhamdulillah juga Kemarin ada Lomba VLOG Stok Boros Pangan Kemarin juga Alhamdulillah Floran Joglu mendapatkan Terbaik dua tingkat nasional Matenu Lomba VLOG Lomba VLOG Kemudian Floran Joglu juga Mendapatkan Terbaik dua Aksi stunting Gek Dan Lanjut lagi Kemarin juga mendapatkan Terbaik satu Untuk video Gempur rokok ilegal Dan yang terakhir Kemarin juga mendapatkan Terbaik untuk Jingle rokok ilegal Jadi Matenuwo buat panjaringan semuanya Selalu selalu bersinergi Alhamdulillah Bosen Gek Alhamdulillah Terus bersinergi Dengan kita semuanya Gek Ya itulah sedikit tadi Penghargaan yang kita dapat Untuk 2023 Lanjut Ya Ini dokumentasinya Ya penghargaan kemarin Lanjut om Ya Nah ini Permasalahan harus Yang disampaikan Pak Samad Ya Jadi bahwasannya Kita selalu Pak Marbono Pak Seriati Sampai kita kemarin Rapat ya Pak Dengan Wika Bahwa memang saat ini Mohon isi Bapak Ibu Dewa Kita permasalahan yang Sampai sekarang Belum terselesaikan adalah Banjir Genangan Ini itu memang Sampai sekarang Belum terselesaikan Dan Ada fotonya nanti Pada saat hujan lebat Nanti luar biasa Semoga bener Kita kemarin sudah Selalu mengikhtiarkan Mengikhtiarkan Dan terus mengikhtiarkan Pokoknya Bicara ini Banjir ini nanti Semuanya bisa terselesaikan Semoga harapannya nanti Setelah ada pembangunan ini Dari Sipang Joglu Semuanya bisa terselesaikan semuanya Amin Amin Kampu Wah Hei Kondisinya Kering Ini Ini Wisata Air baru Joglu Joglu Malah 2 Tinggwudulana Seperti ini Kondisinya Masuk ditutup jalannya Tetapi Semoga Semoga Dengan adanya pembangunan Selesai Semuanya Harapannya seperti itu Ini Alhamdulillah Berkat sinergi dari Bapak Ibu Dewan LPMK, RWIRT, Pak Sama juga, Matunowong, kita sudah melakukan kegiatan PCI, pembangunan-pembangunan ada KBB, ada BAU kemudian ada pembangunan Taman Tunggung Hulu kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain termasuk pengaspalan-pengaspalan alhamdulillah, bertahap kita selesaikan satu persatu, karena kita tidak mungkin bisa langsung semuanya, tapi seolah prioritas bertahap pokosisi dengan Pak Serianto, kita kita bertahap, kita selesaikan, nanti bertahap semua, kemudian ada kegiatan jenis berserah dari BIPU PKK Matunowong sangat, gerakan, nasi murah bergisi dan seimbang perganing mengurung Rupiah tinggi siten, yatim, dan do'afa di sekitar kurahan Jogro Matunowong sangat, kemudian ada juga kegiatan ini baru juga, Pak Samad ada kegiatan yang namanya melakukan tomo, lakukan tomo ini bentukan dari beliau Pak Srimul, dengan ketuanya Pak Eru, ketua RW ini saya sekali, Bapak Ibu semuanya, karena apa? ini inovasi beliau adalah merumati para mantan Pak RT dan Pak RW ya, tepuk tangan dulu buat Pak Srimul jadi beliau-beliau yang sudah tidak menjabat Pak RT, Pak RW yang sakit dan sebagainya dirumati sama beliau-beliau Masya Allah, beliau nyambangi juga bersinar di barat-barat sampai akhirnya dibawakan popo dibawakan makanan kemudian kalau ada yang meninggal jisi nanti menyampaikan saya menyampaikan besoknya beliau memberikan penghargaan sertifikat luar biasa sekali kemudian kita juga punya sejauh ini buat pandangan semuanya sudah selalu membantu kita setelah semampunya sudah berjalan yang berdua tahun ini kemudian kita juga punya Sibaku, Sinau, Barang Anak Joglu itu juga gratis ya dengan setiap Rabu sore kita akan cerdas pokoknya kita bisa bilang nanti kita berhormati barang-barang dan kita ajak barang-barang untuk warga kita semua nah, ini kegiatan kita keagamaan di Kelurahan Joglu sebulan semuanya ada kita ada pengajian LP2A itu nanti dilaksanakan setiap hari Kamis akhir setiap bulan kemudian ada pengajian hidup albidayah juga dilaksanakan sebulan sekali dan Masya Allah juga luar biasa banyaknya tidak kalah luar biasa juga ada ibu-ibu dari BWK setiap bulan sekali di BWT di Pendopo kemudian ada juga generasi anak muda dari agama Buddha jadi pada latihan tari dan sebagainya di Pendopo ini semuanya diagem dan dimanfaatkan untuk seluruh warga kita untuk kegiatan keagamaan nah ini dokumentasinya kemarin yang fisik-fisik matematik sangat lanjut lanjut ini kegiatan pembangunan tanpanya lanjut lanjut ini kegiatan si bagu lanjut ini kegiatan yang kena berserah nasib murah 2000 lanjut ini yang kegiatan laku utama Masya Allah luar biasa sekali lanjut ini kegiatan yang dari Buddha pengajian BWK ini ada dari sumber berkah ada asri ada muti makmur juga beliau juga selalu ikut membantu sedekan tepuk tangan dulu jadi beliau-beliau ini dari tangannya dari hasil panennya dikumpulkan kemudian sedekakan kepada anak yatim dan doang-doang di sekitar rumah terlalu sangat lanjut ini kita juga punya inovasi baru namanya pecinta janda pecinta janda itu adalah jumbo yatim dan duafa dan di Joglo itu ada sekitar yang kita rumati sekitar 100 orang dan kemarin Alhamdulillah kita ajak piknik bareng-bareng kita seneng-seneng sejumlah 40 orang kita naikkan bis tingkat kita ajak belanja baju dan kita ajak barang-barang masya Allah luar biasa senangnya seperti ini karena sekali lagi ternyata di wilayah kita masih banyak yang benar-benar kesusahan kok buru-buru mau ke mal buru-buru mau beli baju buat dahal saja harus mohon maaf memulung buru-buru buru-buru rosoan kemudian dapat dijual 5 ribu sebuah baru bisa dahal makanya ini kita hormati semuanya mungkin itu dari saya Mata Noor sekali lagi terima kasih buat tajanan semuanya saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum